Intro Welcome back hipsters, kembali lagi sama gue Kiki Dan kali ini gue akan mereview DC Multiverse McFarlane Bane Nah mungkin bagi kalian yang fans Batman udah gak asing lagi sama karakter yang namanya Bane Nah Bane ini adalah salah satu karakter terkuat yang berhasil mengalahkan Batman Dia itu matahin tulang punggungnya Batman Ngilu bahas kalau nginget-nginget Kalau orang biasa yang ngeliat Bane mungkin yang nonton Batman and Robin Batman and Robin gak sih? Gue lupa deh Kata Batman Forever ya? Kayaknya Batman and Robin ya Batman and Robin itu si Bane itu digambarkan sebagai karakter yang kuat aja Yang emang kayak ngobat terus biar jadi brotot kayak gini Terus kayak bego gitu Padahal sebenernya Bane itu gak seperti itu guys Kalau misalnya kalian baca komiknya gue lupa ya Gue lupa lagi nama komiknya nanti gue cantumin Jadi ceritain itu kalau si Bane itu hidup di penjara guys Dari awal dia lahir Soalnya emang ibunya udah Ibaratnya kena hukuman Terus ke dalam keadaan hamil Dan akhirnya melahirkan Bane disitu Nah Bane ini dia kan emang gak tau kenapa Kasian sih sebenernya ya dia kan ibaratnya anak gitu gak salah apa-apa Meletup hidup di penjara juga gitu Dan terus di penjara itu kan mungkin dia punya rasa tahu yang kuat Dia tuh belajar banyak hal di perpustakaannya Jadi pintar lah gitu Dan juga dia melatih tubuhnya sampai akhirnya kayak brotot gitu guys Sampai segede gini Tapi pas segede gini tuh pas udah kena Toksin namanya Venom ini guys Ini adalah semacam steroid Super steroidnya buat si Bane Makanya dia powernya kuat banget Dan itu si Bane itu Kayak dia ngerasa dia pengen Membuktikan dirinya kalau gak salah ya Untuk menjadi Untuk menguasai Gotham lah gitu Soalnya memang Kalau Ibaratnya ya Kalau adaptasi live action yang paling akurat Sama komik yang menurut gue itu Menurut gue ya Di Nolan Trilogy Karena Di Nolan Trilogy itu kurang lebih sama dia juga mau take over Gotham Dan si Bane ini tuh Cerdas gitu guys Dia bisa ahli strategi gitu Dia tau caranya gimana Dan gak cuman kayak sekedar kuat aja Dan di komiknya pun sama Yang tadi barusan gue ciptain tuh Yang dia mau take over Gotham Dia tuh bener-bener mikir guys Cara ngalahin si Batman ini Dia tau nih Wah ini pasti dia jagoannya Batman Gue mau kalahin dia Dan Tau gimana caranya Dia tuh bikin Batman capek Bener banget Batman dibikin capek sama dia Nah kayak gimana tuh ceritanya kok bisa Batman capek Nah dia mikirin strategi Caranya adalah dia membebaskan Penjahat-penjahat yang sudah ditekep Batman Nah jadi pas udah dibebasin kan jadinya chaotic banget tuh Jadi Bat Family kan harus beresin satu persatu tuh Si Joker kabur Si ini kabur Si bla 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 kabur Nah to the point Sampai akhirnya Batman capek Nah disaat Batman capek dan lengah itu Ben tiba-tiba muncul Dengan tanpa basa-basi Dia Ngegendong si Batman Atau si Bruce Terus Langsung dipatahin aja Jadi badan diangkat Terus langsung dikasih ini Wah gitu Dan Batman jadi Nggak bisa Beroperasi gitu Untuk sekian lama Sampai to the point Dia harus Nyari penggantinya Sampai Dia akhirnya nge-ha Siapa tuh namanya tuh Sampai akhirnya Azrael ngegantiin si Batman untuk sementara Ya habis itu si Azraelnya gila Dan itu kita bisa bahas nanti Tapi Menurut gue ini adalah salah satu musuh Batman terkuat Selain Joker gitu ya guys Soalnya dia selain pinter Dia juga Protot gitu Ngeri banget Nah sekarang gue seneng banget Akhirnya McFarlane ngeluarin si Bane ini guys Dulu soalnya McFarlane tuh ngeluarin bug Atau Itu ya Build a figure Cuman Gue kurang suka sama bandnya Dan menurut gue Keluaran yang baru ini tuh Lebih sesuai dengan harapan gue Kayak band tuh mestinya emang kayak gini guys Bentuknya Kalau yang itu lebih kayak Alternate design gitu Tapi sebagus itu kah figurenya Let's check it out Menurut gue Paint job sama sculpt Di figure band ini tuh Perfect banget guys Kenapa perfect Mari kita perhatikan Satu per satu Details yang kayak Kayak paling Mencolok ya guys Kayak misalnya nih Paint application di Badannya Ini badannya tuh Warnanya tuh Kayak Dia catnya warnanya Kayak agak Kayak agak Putih ke coklat gitu Kali ya Sama kasih shading-shading Nah pas dikasih shading-shading Dan itu details Sculpt Apa Urat-uratnya tuh Keluar semua Bener-bener Sampai kelihatan Dia punya muscle definition Ini ibaratnya udah kayak Body-body builder Yang udah champion gitu lah Kayak Yang di Mr. Olympia gitu Gila Keren banget loh Ini-ininya tuh Liat deh Shading-shadingnya juga Makin kelihatan gitu Macau Makanya menurut gue Kayak cocok banget lah Body ini untuk Ben Karena dia juga Ibaratnya tuh Gak cuman gede Dan Dan dia juga Tinggi besar gitu guys Nah Ini untuk Ininya aja ya Badannya Terus Kalau kita Ngeliat bagian-bagiannya Itu makin gila detailsnya guys Kayak topeng lucadornya nih Ini gak sekedar Item polos Tapi dia itemnya Ada teksturnya Nah teksturnya ini tuh Kayak agak Leather gitu Mungkin kayak leather mask gitu Jatuhnya ya Terus Ini-ininya abu-abu Matanya kayak merah Merah gelap gitu Dan terus Untuk Belakangnya ini Dia kayak kasih light gun metal Tapi gue mungkin Dapat versi yang Gak terlalu rapi gitu Untuk kabelnya ya Soalnya ini Udah ada penciping Sama ini Gak tau nih nih Citanya bocor Atau emang bleber Pas ngecat Tapi menurut gue Masih oke Not that big of a problem Nah terus Untuk kayak Ininya nih ya Ini soft plastic ya Ini untuk beltnya Terus ini detail kantongnya men Detail kantongnya ini Soft plasticnya Kayak beneran gitu Gue ngerasa kayak Gokil banget sih Terus juga untuk di beltnya Ini kayak light gun metal juga Terus ada Aksen merah Yang paling gue amaze Justru sebenernya ya Untuk detail itu Celananya Kenapa? Pertama itu Dia punya tekstur tuh Kayak celana PDL asli Cana cargo asli Kayak real banget Gitu loh Ini juga Padahal ini kan Kalau Mekernya kan termasuk Sigur murah ya Tapi detailnya Menurut gue Kayak oke banget Gitu loh Ini juga nih Lihat tuh Scope-scope nya Terus juga Untuk kantong di belakang Ini juga Gila Tuh Sampai kayak J10-J10 nya aja Tuh Muncul gitu loh Terus ini kayak Lekukannya Lumayan realistis ya Kayak Kantong cargo kan Kayak agak suka Ngembungnya tuh Agak kayak gini nih Lurus Terus kayak agak Ellipse gitu lah Ini asli Bagus banget sih Terus juga di bagian Ininya nih guys Sepatunya Wuhh Sepatunya nih Kasih tekstur Jadi kayak sepatu kulit Sepatu PDL nya Terus Tali-tali nya ini ya Bener-bener Pop Kelihatan gitu Padahal warnanya Sama-sama hitam Jadi kalo menurut gue Untuk soal estetik tuh Kayak Ben yang ini Udah gak ada tandingan Menurut gue juga Lebih keren dibandingkan At least Gue Lebih keren dibandingkan Yang Storm Collectible Tapi gue gak bisa bilang Kayak Secara Objektif gitu ya Karena emang Gue belum pernah punya Storm Collectible Tapi gue kalo ngeliat desainnya Side by side Tuh kayak Kayaknya lebih detail yang ini Tapi gak tau deh Kalau nanti gue beli Storm Collectible Terus gue nanti Berubah pikirin Sorry banget ya guys Tapi So far menurut gue Untuk estetik dan sculpt Juara Juara parah Nah terus Untuk figure yang gede Dan bulky seperti ini Kira-kira artikulasinya Bagus atau enggak ya Langsung kita tes aja nih Nah untuk bagian kepalanya Bisa muter Segini Sebenernya bisa 360 derajat Tapi terhalang sama kabelnya ini Kabelnya ada 3 juga Tapi untuk sejauh itu Range of motionnya Lumayan bagus ya Ini juga sama kesini Terus bisa Nunduk segini Dongak Segini Oke lah Terus side to side Tapi side to side Gak terlalu banyak Nah untuk tangannya Bisa muter 360 derajat guys Bisa ngerentang Sejauh ini Terus Terus Kalau bisa kalian lihat Elbow jointnya itu Single jointed Jadi Cuman bisa Segini Less than 90 degree Tapi oke lah Karena ototnya gede banget Kan Jadi susah gerakinnya Terus untuk tangannya ini Bisa muter 360 derajat Terus ada hinge joint juga Oke Gue masih kayak Leripas lah Terus untuk Waistnya dia bisa Muter 360 derajat Jadi lumayan bagus Terus Tapi Dia tuh gak ada App crunch gitu guys Mungkin karena beltnya Atau gimana Tapi yang pasti Gue gak bisa giniin Bisa ada Back crunch segini Terus Untuk Actingnya bisa Spread sejauh ini Nah ini yang gue suka Ini adalah Kayak Bendy plastic gitu ya Jadi soft plastic Jadi gak menghalangi Artikulasi Sejauh ini Terus untuk Nendang Bisa Sejauh ini Nendang ke belakang Bisa sejauh ini Surprisingly lumayan bagus Untuk artikulasi Figure yang besar ya guys Terus dia juga Double jointed Nih Tapi keras banget Ya Allah Jadi bisa Sorry Jadi bisa nekuk Sejauh ini guys Ya Allah Bentar-bentar Keras banget Akhirnya bisa Ini dia gak ada Swivel kanan-kiri gitu Sayangnya Dan Dia bisa Sepatunya bisa Nekturin gini Ada toe hinge Sama ada Ankle rocker Atau ankle swivel Tapi sayangnya Dia gak ada Gak ada tie swivel Mungkin ada dikit Tapi udah That's it Dia juga gak punya Aksesoris Samsung Jadi makanya gue gak bahas Aksesoris Soalnya Yang dia dapet ya Standar yang kayak Stand sama Trading card doang sih Jadi Menurut gue pribadi tuh Dia gak dapet Aksesoris apa-apa Cuman gini aja Tapi menurut gue udah oke banget Sangat disayangkan Dia gak punya tangan yang lain Gitu Kayak Apa kayak tangan Fish hands Ini kan cuman tangan grab Grab Apa grabbing doang ya Gak ada Fish hands buat nonjok Atau gimana gitu Ini lumayan Sangat disayangkan sih Coba mungkin next time Max Farland bisa ngeluarin Tangan alternate buat band yang ini Gitu Maybe in the next figure or so Retro Spidey Full mechanic rider Gundam Gue kebetulan juga udah Pernah bikin reviewnya Kalian bisa langsung klik-klik In the description below Untuk nonton reviewnya Si Raider Gundam Buff Apocalypse Tupac Venom Dan McToy Standard Erebus Menurut gue Figure si Bane ini Lumayan tinggi juga sih Kayak Mungkin 20 sentian lah Lumayan tinggi Menurut gue Bane McFarrell ini One of the best Bane action figure today Ya mungkin Sayangannya langsung Sama Storm Collectible Gitu kan Ini bisa lebih menang Karena harganya Jauh lebih murah ya Dibanding Storm Collectible Cuman Kalo harga resell Gak tau deh Tapi Storm Collectible Itu kayak 1,8an Sampai 2 juta Kalo ini Paling di resell Sekitar 1an Berapa Tapi gue waktu itu Dapetnya 900 ribu Ini harganya Masih kayak aman Banget gitu Kalo kita ngomongin Soal sculpt dan painting Itu udah juara Gue hands down Menurut gue ini perfect Walaupun ada botch-botch Sedikit Tapi ini kan yaudahlah Kayak human error Yang biasa Tapi Niat aplikasinya Menurut gue Udah gila banget Secara sculpt Yang details Kayak Di celananya Di otot-ototnya ini Bener-bener Pop Gitu Dan untuk artikulasinya Itu Gue bisa bilang Decent Lumayan Tapi Understandable Karena Emang sculptnya Itu kan ototnya Gede-gede Jadi kayak misalnya Karena ototnya Gede banget Jadi dia gak mungkin Dapet double joint Kecuali dia ototnya Yang agak kecil Dan ini Kayak ekstra gede banget Terus juga Karena ini figure gede Jadi dia gak bisa Gak tau kenapa ya Mestinya sih bisa aja Kalo misalnya Ap crunch gitu ya Terus dia juga Nggak ada tie swivel Sama Gue lupa deh Sama kepala itu juga Agak terhalang dikit Tapi kalo misalnya Untuk beberapa pose-pose Yang sederhana sih Bisa sih dia Dan juga kalo figure Segede gini kan Biasanya tuh Lebih kayak Udah ada presence Jadi gak perlu ada Dynamic pose sama Dibandingkan figure-figure Yang lebih kecil Ukurannya ya Tapi sayang banget Menurut gue Dia tuh Hampir gak dapet Aksesoris apa-apa Gitu guys Dia cuman dapet tuh Yang kayak Typical make certain Dapet trading card Sama stand yang bullet Yang guna gak guna itu Kayak sayang aja gitu Kenapa gak dapet Kayak semacam Kayak face hands Yang membuat Tangan kepel gitu ya Jadi kayak pose-nya Dia lagi nonjok gitu kan Mas otot segede gini Gak kayak gak Gak nonjok gitu kan Kayak dia bener-bener cuman Gak terlalu tangan grab Untuk grapple Al-al-alu cador doang gitu Bener gue missing out aja sih Coba bisa ada Outrate hands gitu kan Biar ada More options for Posing gitu ya Jadi bisa Banyak Lebih banyak lah Pose-nya Jadi kalo bisa gue bilang sih Untuk price point Dan segala macem itu Gue kasih rating Sikat Sikat plus Gue gak kasih pecah Karena Dia lacking in Some areas Terutama Acessories Kalo misalnya Dapet acessories Dia udah pasti Dapet pecah dari gue Tapi sayangnya Ya itu Jujur menurut gue Ini Kalian wajib punya banget Apalagi kalian Nge-fans banget Sama band Kayak gue gitu ya Ini One of the best Band figure Udah Segit aja dari gue Jangan lupa like Comment dan subscribe And See you on the next video Sampai jumpa 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 Sampai jumpa